Hai peralihan dari tipi analog ke tipi digital yang masih dalam tahap penyesuaian menimbulkan banyak kebingungan beberapa fungsi di pengaturan pada setopo temen-temen semuanya salah satu pengaturan yang masih belum banyak diketahui oleh para teman-teman semuanya sahabat adalah pengaturan daya antena kali ini saya akan membahas fungsi daya antena pada setopo sebaiknya on atau off simak penjelasannya berikut ini biar kamu tidak menyesal dan semoga bermanfaat nah daya antena ini memiliki fungsi utama sebagai penguat sinyal tentunya sehingga perangkat yang digunakan dapat menangkap sinyal yang lebih baik untuk temen-temen jadi cara mengaktifkannya ini hanya cukup untuk fungsinya ini daya antena ini adalah dengan mengatur on off pada pengaturan di fungsi daya antena pada setopo semuanya nah harus digaris bawahi oleh temen-temen semuanya tentang setopo jadi untuk yang memakai booster penguat sinyal ataupun ya penguat sinyal seperti antenanya belum satu paket dengan booster penguat sinyal yang belum itu harus di off kan jadi kalau di on kan itu yang tidak memakai booster penguat sinyal itu tidak akan berpengaruh pada kualitas sinyal setopo sahabat semuanya jadi kalau yang memakai setopo dengan antena yang memakai booster penguat sinyal ini harus di on card agar pot daya antena pada setopo ini sendirikan mengalirkan arus listrik kurang lebih sebesar 5 volt jadi untuk 5 volt ini untuk kualitas sinyal yang sangat baik jadi harus booster penguat sinyal ini harus yang bagus tentunya kualitasnya banyak di pasaran sekarang mau di online ataupun di toko-toko elektronik untuk mengonkan setopo nya di pengaturan daya antena teman-teman semuanya jadi untuk teman-teman yang mengalami so patah-patah siaran sinyalnya ataupun sinyalnya tidak stabil dan juga belum mendapatkan siaran lebih banyak ditempat daerah semuanya karena siaran TV digital ini masih dalam tahap penyesuaian yang menimbulkan banyak di setiap daerah belum sempurna untuk mendapatkan siaran televisi digital ada yang sedikit ada juga yang sudah banyak di kota-kota besar jadi untuk mengatasi masalahnya di perkampungan di perdesaan yang jauh dari mux pemancar ini daya antenanya harus di on-kan dengan catatan harus memakai antenanya memakai booster penguat sinyal jadi antena UHF ini bisa tidak mendukung untuk menggunakan daya antena ini jadi harus menggunakan antena digital biasanya jika fungsi daya antena ini diaktifkan pada penggunaan antena UHF biasa akan muncul peringatan adanya arus penek jadi pakai antena biasa itu akan ada peringatan adanya arus penek ya teman-teman banyak set-top box sekarang ini yang seperti itu hal ini berkaitan dengan pot daya antena yang mengeluarkan aliran listrik jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi konsleting listrik yang dapat membahayakan tapi jangan khawatir untungnya set-top box yang keluaran terbaru ini di tahun 2023 sudah dilengkapi dengan sensor canggih sehingga jika terdeteksi ada nyaliran arus penek yang tidak semestinya maka set-top box akan otomatis mati karena ada seek ring di dalam set-top box nya untuk memutus arus listrik yang konslet sehingga apabila ingin memaksimalkan daya antena pada set-top box maka sebaiknya menggunakan antena model baru ataupun antena digital ya teman-teman semuanya itulah penjelasan untuk kali ini tentang daya antena teman-teman jadi semoga bermanfaat di video kali ini membahas fungsi-fungsi pada pengaturan set-top box oke dari saya haris hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haturnuhun pisan selamat menikmati